pompa rusak, kita cek dengan ahlinya di videoin bang, saya mau laporan ke toko asuransinya jadi bang, kemarin tuh masih hidup gua habis backwash, bersihin kolam ya kan gua ngisi air bisa 8 jaman kan? ngisi 2 jam berhenti, ya kan? nah tadi malam, nggak hidup DERIAN halo selamat datang kembali di DERIAN STIKOI 89 nih, gua punya pengalaman seru hari ini jadi buat temen-temen yang mau gua ceritain masalah pompa gue pompa air kolam gue ya itu bermasalah kemarin tentunya penyebab air kolam itu rusak atau bermasalah banyak banget nggak bisa gua sebutin semuanya disini hari ini di konten ini, yang gua bahas adalah yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dengan pompa kolam ikan koe gue oke, mau tau kenapa gimana? nih gua jelasin detailnya baik, jadi hari ini gua ada kejadian jadi kemarin itu setelah gua melakukan backwash mingguan kan gua ngisi kolam itu sekitar 8 jaman lah ya 2 jam ngisi air tower gua habis ngisi lagi 2 jam baru gua isi lagi airnya pokoknya 2 jam ngisi kolam air gua habis ngisi lagi tuh dari airbor nunggu 2 jam sampe penuh tower gua baru ngisi lagi pokoknya gitu deh, 8 jam total gua sehari tuh sampe penuh malemnya gua hidupin pompa gua nggak hidup pilihannya cuma 2 dong 1 pompa gua rusak yang berarti gua harus beli lagi keluar duit lagi atau yang kedua nggak rusak biasanya cuma masuk angin atau ada yang nyangkut akhirnya keesokan siangnya gua nelpon lah temen gua namanya Bang Zul nanti gua kasih kontaknya nih buat yang di Bantai Lampung punya kolam ikan koe atau ada kebutuhan soal pemipaan pompa sumur pompa air kolam nih ahlinya nih gua telepon si Bang Zul datanglah ke rumah dicek lah ternyata kolam gua eh ternyata pompa air kolam gue bermasalah nah sekarang kita sebutin dulu nih apa sih penyebab pompa kolam guenya rusak yang mungkin bisa terjadi juga dengan lu yang pertama penyebab pertamanya nih tanaman pisang pisangan atau kalatea pisang tanaman ini ciri khasnya kalau lagi musim panas yang berangin dia akan kering daunnya akan robek-robek dan jatuh terus ke kolam yang artinya lu harus bener-bener rajin ngangkatin setiap daun yang jatuh di kolam lu kalau enggak lama-lama tuh daun akan tenggelam terhisap button drain masuk ke chamber terakhir kesedotlah dengan pompa air kolam lu kok bisa kesedot kan kan pompa ada filternya ada penutup bawahnya ya biar kotoran kasar tuh gak kesedot sama baling-balingnya oke nanti gua ceritain yang kedua tips dari gua nih bisa aja juga selain daun adalah partikel-partikel baik itu kabel, tis, karet, apapun yang pernah tanpa sengaja lu jatohin di chamber terakhir lu dimana pompa air kolam lu berada nah jadi makanya kalo lu mau gunting-gunting kabel tis mau ada barang-barang padat dan apapun jangan pernah lu taruh dekat-dekat filter chamber lu harus berhati-hati taruh kantung atau taruh di luar atau ada yang megangin jadi oper-operan ke lu ketika lu butuhin aja setiap partikel yang jatuh ke filter chamber lu diusahakan diambil walaupun susah apalagi jatuhnya ke filter chamber yang ada posisinya pompa air kolam koil lu kalo kesedot pompa lu yang jutaan malah bisa rusak nah cara benerinnya kalo cuman pompa lu tidak bekerja karena masuk angin doang enak lu tinggal buka-buka pipa yang ada di filter chamber terakhir biasanya kalo kebuka anginnya otomatis keluar jadi istilah masuk angin itu akan sembuh yang kedua kalo memang pompa lu tidak bekerja karena baling-balingnya ada yang nyangkut juga enak lu tinggal bersihin kotoran yang dibaling-baling itu tapi jangan lupa sambil di cek filternya filter pompa kolam lu udah rusak apa belum contoh di kasus gue hari ini di pompa gue itu emang rusak akhirnya dengan si Bang Jul temen gue dia kreatif kayak MacGyver dia buat dari tutup pipa yang berukuran hampir sama di custom sedikit dibolong-bolongin pake bor akhirnya jadi filter pompa gue yang baru pompa gue baling-balingnya kembali bekerja setelah kotorannya diangkat plus filternya tetep ada jadi kalo ada daun pun sia lagi masuk ke filter chamber terakhir gue insya Allah gak akan kesedot sampai ke baling-balingnya nah itulah pengalaman gue soal pompa rusak penyebabnya maupun cara penanggulangannya sesuai apa yang gue baru aja alamin kalo lu bilang pompa rusak itu gara-gara juga tekanan listrik eh tekanan tegangan listrik atau gara-gara hal lainnya akan gue bahas di konten yang lain jangan disini ya karena penyebabnya tentu banyak lagi yang lain tapi gue konsentrasi dengan masalah gue dulu nih sekarang temen-temen mau ngeliat gimana proses ngeceknya pompa gue tuh rusak dicek dulu masuk angin apa bukan ternyata tidak lalu dicek diangkat ternyata ketahuan ada yang nyangkut lalu ketahuan lagi yang kedua filter atau tutup filternya pompa gue rusak yang ketiga akhirnya kita benerin beli tutup pipa yang besar drop istilahnya ya kita bolong-bolong kita custom kita pasang lagi dan yang terakhir nih di konten gue ini juga gue liatin proses perubahan pemipaan kolam gue eh sorry pemipaan pompa kolam koi gue menggunakan sistem watermoor gue gak tau nih penyebutannya bener apa enggak dalam bahasa yang bener maksudnya kalau si bang jul bilang atau teknisi pompa-pompa bilang namanya watermoor watermoor itu penting juga buat lo tau kalau lo punya pompa kolam koi lalu lo selama ini cuman pipa-pipa biasa disambung-sambung kalau mau ganti pompa otomatis lo pakai-pakai palu lepas-lepas sendiri repot kadang-kadang saking repotnya lo harus manggil tukang gitu lo bisa ganti dengan tukangnya namanya sistem watermoor semua sistem drat tinggal lo buka tutup sendiri lo bisa ganti pompa kolam lo dengan ringan dan gampang gak perlu bantuan orang lain namanya sistem watermoor gue liatin juga ntar di konten gue ini itulah pengalaman gue hari ini yuk kita liatin yuk masalahnya pompa gue cara penanggulangannya dan hasilnya tidak so pasuk datang dan Oh itu ada lubang harusnya nggak ada lubang ya Bang gini Iya Iya harusnya ini lubang nggak ada ini salingan mau ngomong-ngomong diurut saya gitu ini kayak matang ya tangan-tang-tang masuk angin nggak tinggal kemungkinan potong daun-daun ini nih ada daun ya Bangnya hai 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 hai, bỏng b assembly yang mau mana bawah tadi eh gantt ya ini kalau ini kebuka gimana memutar dia ini buang-buang halitis haaah sedot ya sama dia pakai apa nih bang pakai itu aja dok, dok berapa in gitu dok berapa in maksudnya pakai dok di dok aja dok bolongin sih ya bolong-bolongin berapa ini nih 4 ya 4 atau berapa 4 pagi masih 4 ya kan ya bawah ini aja contoh iya tapi sedotannya kuat gak bang sama aja ya dibawang-bawang kayak gini nanti yaudah boleh lah bang ada insya Allah sama matanya ada ya mata boro biasa tapi kan iya iya pasti nggak bisa nggak bisa matang coba jawabin apa ya pada kemudian kotor lah ini dia potong hingga nggak buka nah tuh jauh potong aja nah mm ya in yeah oh 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 abang mau buka mesin putri dong ini tuh udah matiin dulu kan matiin dulu dong buka ambik-ambik kendor buka berkendor udah apa ini apa ini turun ke bawah iya tarik aja tinggal ya iya 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 ya karetnya jangan jatuh oh gitu ya ada karet ya peran-perananya gue mau buka di tengah-tengah Oh buka mana ke kanan ya kalau gini kencang kalau gini mencengin Oh jadi buka kebalikannya dong ya biasanya orang kencangin kanan ya dia pengen taruh atas ini ketika kedalaman abang bisa bukannya begitu pun kalau masuk angin ya mas ya ya jadi tinggal buka aja lepas dulu ya bangnya tapi kalau gini masuk angin langsung lahir sih dia mah dia membuatnya nendang aja dia membuatnya nendang saya makanya misi sama kayak mesin popa curup si balik dong takdum oda Asik ya, kreatif ya Bang Jul yang jago Rian sih, jago juga Yes, gitu teman-teman Semoga bermanfaat, walaupun recehan banget Tapi itu pengalaman gue Dan kalau terjadi sama lo, jangan panik dulu Jangan buru-buru ganti pompa kolam koil lo Jangan buru-buru bilang pompa lo rusak Liatin dulu, cek dulu Siapa tau kejadian pompa lo rusak Sama seperti dengan yang gue alamin Tapi kalau baling-balingnya bersih Masuk angin juga enggak Dicolokin juga kagak hidup Ya itu, lo harus servis Atau yang paling bagus adalah Beli lagi, memang merugikan ya Pusing Tapi ya resiko, nasib Teman-teman, semoga bermanfaat Kalau emang lo suka dengan konten ini Gue minta tolong lo dong Biar konten gue dan channel gue Makin maju, makin berkembang Di subscribe ya Ayo dong, bantu gue ya Yang bantu gue doain banyak rezekinya deh Dan ada yang mau nanya soal ikan koil Soal konten ini Soal perlengkapan kolam koil Pakan ikan koil Dan lain-lainnya Lo bisa follow Instagram gue Follow dulu ya Dan lo DM aja Pasti gue jawab Komen juga di Youtube gue ini Pasti gue jawab sih Kalau kelewatan Dan lo mau lebih intimate Lebih sering enak gitu Kita balas-balasannya Ya DM aja Instagram gue Yang suka Dan yang merasa cinta dengan gue Cinta dengan Drian Ayo Tekan tombol like-nya Dan share video ini Ke teman-teman lo yang hobi kan koil juga Salam musikigoy Salam satu hobi Sehat-sehat semuanya Jauh-jauh dari Corona Dan tetap prokes Ayo kita vaksin Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih Bye-bye